Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sahabat semuanya InsyaAllah kita selalu dalam istiqamah, iman dan islam Amin Jadi manusia ini terbagi kepada dua Satu namanya usuhir, satu namanya batin Kalau saya pergi salaman sama tuan rumah Terima kasih banyak Haji Saya mau pamit dulu, lalu saya pergi Pas saat saya pergi Beliau melihat saya Yang kelihatan kan pundak saya Pundak itu bahasa Arabnya sohir Yang kelihatan Yang tidak kelihatan perut saya Karena saya ngadap ke sana Maka perut itu bahasa Arabnya batin Batin di perut Maka ada ungkapan Mohon maaf, zahir dan batin Maksudnya yang kelihatan dan yang tidak kelihatan Yang kelihatan ini disebut dengan badan Yang tidak kelihatan disebut dengan jiwa Maka dalam lagu bahasa, lagu kebangsaan Indonesia Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Kenapa lebih dulu jiwa Daripada badan Karena memang badan datang belakangan Jiwanya duluan Tidak jiwa Pak Ustadz Itu kan ruh, ruh bahasa Arab Bahasa kitanya sebelum Islam datang Nenek moyang kita menyebutnya jiwa Sedangkan tempat jiwa itu bersarang Disebut dengan raga Yang badan ini Untuk memenuhi keperluannya Karena badan ini fisik Maka dia mesti dikasih fisik juga Makanya kalau orang lapar itu Di badan atau di jiwa Di badan, perut, usus Jadi tidak bisa orang datang ke rumah kita Saya lapar Pak Terus kita bilang Baiklah kita bertakwa kepada Allah Jadi tidak bisa Orang lapar ya dikasih makan Makanannya apa? Nah ini yang dihadapan saya ini Banyak sekali makanannya Masya Allah Jadi sesuai dengan keperluannya masing-masing Ada yang bersifat badan Tapi manusia ini tidak hanya badan saja Ada yang bersifat yang bukan fisik Ada yang menyebutnya fisik Lawannya metafisik Ada yang menyebutnya batin Lawannya zohir Ada yang menyebutnya materi Lawannya material Lawannya spiritual Itu sebenarnya cerita tentang yang nampak Dan yang tidak nampak Nah Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Karena Tuhan tidak nampak Tidak percaya kepada malaikat Karena malaikat tidak nampak Tidak percaya kepada surga Karena surga tidak nampak Tidak percaya kepada roh Jiwa Yang ada itu ya cuma raga ini Mana jiwa itu? Nggak ada itu jiwa itu Jadi suatu ketika Orang-orang yang meyakini Yang kelihatan ini kan materi Maka yang orang hanya meyakini Yang ada saja Dia disebut dengan Filsafat namanya Materialisme Isme adanya keyakinan Materi Meyakini hanya yang nampak saja Rumah Pagar Dinding Orang Inilah yang nampak ini Ada pun surga Neraka Malaikat Ruh Nggak ada itu Ngomong kosong aja itu Nggak nampak Karena nggak kelihatan Lalu dia mengatakan Tuhan kalian ada? Ada Tuhan Saya nggak percaya sama Tuhan Karena nggak kelihatan Kebetulan Lawan bicaranya ini Juga nggak bodoh Lalu dia balik nanya Kamu punya akal? Iya Saya nggak percaya kamu punya akal Karena nggak kelihatan Akal Cinta Benci Rindu Senang Itu nggak kelihatan Mana nampak kita? Jadi kalau ada Nanti ada orang Ngatakan Saya nggak percaya sama Tuhan Nggak percaya sama malaikat Nggak percaya sama roh Nggak percaya sama surga Nggak percaya pada neraka Lalu kemudian tanya dia Kamu punya rasa cinta? Kamu punya rasa benci? Kamu ada rasa marah? Iya Mana dia? Coba tunjukkan Nggak Pihatan Jangankan Mau melihat Tuhan Mau melihat wajah kita sendiri pun Kita tidak bisa Kita perlu alat Alatnya apa? Cermin Tapi cermin tidak jujur Telinga kanan nampak sebelah kiri Jangan kan untuk melihat Tuhan Melihat peci kita miring pun Orang lain yang ngasih tahu Ustaz Pecinya miring Tapi karena lisannya berat Untuk menyampaikan Cukup ngasih tahu Lewat apa? Lewat kamera streaming Oh nampak Betapa lemahnya kita Jadi kita ini tidak ada apa-apanya Dan sesungguhnya ada yang maha kuasa Yang tidak terlihat Itulah dia disebut dengan Nenek moyang kita mengatakan namanya Tuhan Orang Barat menyebutnya dengan God Oh orang percaya itu Orang Barat itu tidak percaya sama Tuhan Kalau orang Barat tidak percaya sama Tuhan Kenapa? Ada God Pas naik pesawat Orang Barat melihat orang Islam Subhanallah 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 Oh kata orang Barat Oh my God Senyum orang Islam Itu tadi yang kau bilang itu siapa? Nah itu lah dia Tuhan itu Rasa takut Rasa cemas Apakah masih ada Masa depan agama Di era Digital di era Ya Masih ada Sekarang Orang Jepang Orang Korea Mengalami Krisis Krisisnya bukan krisis pekerjaan Karena mereka banyak pekerjaan Malah perlu pekerja datang dari Indonesia Mereka secara ekonomi mapan Tapi tidak beragama Ateis Akhirnya apa yang terjadi? Sepi di tengah keramaian Tidak mau menikah Karena gak mau punya istri Gak mau ada ikatan Tidak mau punya anak Karena dianggap buang-buang waktu Akhirnya hidup kesepian Tidak bertuhan Tidak ada yang disembah Akhirnya depresi Puncaknya bunuh diri Gedung-gedung tinggi Dicari yang tidak ada jendelanya Yang tidak pakai jeruji besi Untuk apa? Untuk terjun ke bawah Stress Depresi Apa penyakit orang Jepang Orang Korea Orang Eropa Orang Amerika Depresi Stress Bunuh diri Angka bunuh diri tinggi Di tempat yang mapan Secara ekonomi Duit banyak Pekerjaan tersedia Penyakitnya justru Stress Depresi Bunuh diri Di tempat kita Yang sulit kerja Harga melambung Malah orangnya sehat-sehat Di tempat yang orang Secara ekonomi mapan Duit banyak Kaya raya Kena penyakit Insomnia Tidak bisa tidur Depresi Tempat kita Cukup khotip Naik ke atas mimbar Tidak usah Susah-susah Cari awat tidur Naik mobil mewah Mahal Unlimited Limited edition Tidak bisa tidur Orang kita Naik angkot Kelewat gang Kenapa? Kenapa? Karena dia merasa aman Nyaman Tenang Ada yang melindungi Ada yang mengatur Ketika kita sedang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Dia maha kasih Dia maha sayang Dia sayang sama saya Dia ampuni dosa saya Dia masukkan saya ke surga Dia mengatur hidup saya Walaupun saya belum ketemu jodoh Kata yang jomblo Sesungguhnya sudah ada Cuman dia lagi fit and proper test Untuk mengirim yang terbaik Untuk saya Itu Maka saya sebut Usah Dia tidak depresi Dia tidak putus asa Sehat malah Bu ya? Sehat walafia Jadi orang Islam Ketika dia mengatakan Ashadu Allah Ilaha Ilallah Dia sedang mengatakan Saya hanya Satu orang Penumpang Di kapal yang besar Ada orang Naik kapal laut Besar Dia peluk Kopernya Orang lain nanya Kamu kenapa Meluk koper dari tadi? Saya takut Koper ini Tenggelam di laut Loh orang Kamu aja berada Di atas kapal kok Begitulah orang yang Ketakutan terhadap hidup Nanti gimana ini? Gue ingat begini Sama seperti orang Memeluk koper Di dalam kapal Padahal dia sendiri Berada dalam kapal itu Yang besar Kita tidak terlalu Memikirkan Tapi jangan sampai Tidak dipikirkan Saya gak mau juga Selesai kajian ini Pulang anak-anak muda ini Baikers Gak pakai helm Gak awalnya Ditanya sama polisi Kamu ini kecelakaan Terserahkan pada Allah Kata pak polisi Emang ente aja Saya ngaji Saya ikut juga Streaming Saya kan follower Usad Lukman Maksudnya yang belum Follow-follow Jadi Kesimpulannya Kalau mau seimbang Dalam hidup Mesti ada Jiwa Dan ada Raga Raga Ini diperhatikan Olahraga Maka disebut dengan Olah Olahraga Lari Sehat Empat sehat Lima sempurna Jogging Tapi juga Yang tidak kalah penting Dan yang paling utama Adalah Bagaimana jiwa ini Jadi kalau kita Sholat Itu adalah jiwa Sabtu Ahad Libur Kosong Gak ketemu orang Di kamar Main game Nonton TV Gak bisa Jiwa kita kering Karena itu Hanya raga saja Jiwanya gak ketemu Saya ketemu dengan Usad Lukman Ketemu dengan Usad Atta Ketemu dengan Kawan-kawan Saya sendiri merasakan Di saat Sedang lesu Lemah Letih Capek Loyo Lunglay Letoi Ini rasa-rasanya Nanti gak bisa ngomong Tapi begitu Ketemu dengan Jamaah Apa Dan sering orang nanya Usad minum apa Saya bilang Bisa minum teh manis Usad makan apa Saya makan lontong banjar Satu banjar Ada makan suplemen Enggak Karena dokter ngasih tahu Jangan makan suplemen Nanti rusak buah pinggang Jadi apa yang membuat Kita ini semangat Yang membuat kita semangat Kita masih bertuhan Ada Allah yang memperhatikan kita Ada harapan Bahwa ada tempat yang lebih indah Orang yang miskin Susah Dia tidak putus asa Kenapa Ada surga Nanti di akhirat Orang yang kaya raya Juga dia tidak merasa Kekayaannya itu Kenapa Karena ada surga yang lebih hebat Daripada kekayaan Jadi ada seorang ulama Punya kuda bagus Bajunya bagus Naik kereta kencana Ketemu sama orang kafir Fakir Sudah fakir Kafir Sudah kafir Fakir Lalu kata si kafir Fakir ini Dalam agamamu Dalam islam Diajarkan kalian Di dunia ini Di penjara Lalu kenapa Kamu kaya Punya kereta kencana Punya baju yang bagus Kata dia Kami orang islam Sedang di penjara Aja begini Apalagi nanti Kalau di surga Kamu Di dunia aja Sudah melarat begini Apalagi di akhirat nanti Neraka jahat 6 tempat Jadi kita bukan Disuruh untuk Bersusah-susah Di dunia Orang yang Tidak punya kekuasaan Ditindas Gajinya Diambil Dianiaya Ditempeleng Dicacimaki Dihina Direndahkan Tidak putus asa Kenapa Ada akhirat Tempat keajilan Amin Mungkin DMK bisa kalah Mungkin di pengadilan Bisa saja jatuh Tapi nanti ada pengadilan Alaysallahu bi'ahkamir Hakimin Itulah diharapan Hidup ini Dalam islam Memberikan ada harapan Orang yang punya kekuasaan Orang kaya Juga tidak sombong Dalam islam Kenapa Karena nanti di akhirat Ada yang lebih kaya Ada yang lebih hebat Ada yang lebih berkuasa Jadi dengan berislam Orang kaya Tidak sombong Orang miskin Tidak putus asa Rakyat jelata Tidak merasa rendah diri Dan orang yang berkuasa Tidak semena-mena Itu makanya dalam islam Orang tidak disuruh menjadi Susah Miskin Melarat Tinggalkan kekuasaan Jangan mengurus tanah Jangan buat pabrik Jangan bisnis Itu bukan islam Jadi kalau ada orang mengatakan Jangan urus politik Jangan urus bisnis Jangan buat ruku Jangan urus pabrik Tinggalkan dunia Ini bukan ulama Ini namanya Kiai Haji Snog Horgronje Orang Belanda Yang pura-pura masuk islam Belajar islam di Makkah Namanya Abdul Ghafur 6 bulan di Makkah Ketemu sama Syekh Nawawi Al-Bantani Ketemu sama Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi Ketemu dengan ulama-ulama Indonesia Belajar Nguping Ngambil bocoran Intelijen Belanda Habis itu pulang Menjajah Indonesia Untuk apa Islam ini Orang Islam Kalau diserang dari luar Dia makin kuat Diserang pakai senjata Makin kuat Diserang dari dalam Diobo-obo Diadu domba Dilemahkan Jangan urus tanah Biar kami Tanam tembakau Tanam karet Tanam sawit Kalian zikir aja Tunggu malaikat maut datang Jadi kalau ada orang yang model begini Pesan tahu Ini murid-murid Snog Horgronje ini Sudah kan islam Mengajarkan kita Al-Mu'minul Qawi Seorang mu'min yang kuat Kuat ekonominya Kuat kekuasaannya Kuat fisiknya Kuat mentalnya Khairun lebih baik Wa ahabu ilallah Lebih dicintai Allah Minal mu'minul da'if Daripada mu'min yang lemah Jiwa kita ini Yang tidak kelihatan ini Dia punya ketertikatan Dengan makhluk-makhluk lain Kebetulan saya ceramah Tentang pokok kayu dan hewan Bahwa pokok kayu bertasbih Dalilnya mana pokok kayu bertasbih? Ketika Nabi membelah pelepah korma Ditusukkan ke kubur Kenapa engkau tusukkan pelepah korma ini di kubur? Ya Rasulullah Pelupah korma bertasbih Kata Imam Nawawi Pelupah korma bertasbih Tasbihnya sampai kepada orang meninggal Itu maka kita dianjurkan Menanam tanam-tanaman Begitu juga menelera hewan Hattal hutu fil bahari Wan namlatu fi ju'riha Ikan yang ada dalam kolam Dan semut yang ada dalam lubang kayu Bertasbih beristighfar Memohonkan ampun dan doa Untuk orang yang mengajarkan kebaikan Jadi ketika saya sampaikan hadis itu Di Masjid Islamic Center Pasir Pangalayan Rokan Hulu Riau Datang Bapak-Bapak Ustadz Saya datang dari Bandung Saya ini Pemasaran rumah Pemasarkan rumah-rumah mewah Pengalaman saya Rumah yang ada pohon kayu dan tanamannya Dengan burung-burung dan ikan-ikan Rumah itu lebih terawat baik Dan lebih cepat laku daripada rumah yang gak ada tanaman dan hewannya Sesuai sekali dengan yang Ustadz sampaikan tadi Yang Ustadz sampaikan itu ada betulnya Saya bilang bukan ada betulnya Memang betul Karena kita ngomong bukan sembarangan Bapak dari tadi kemari disini Saya yakin semua kita ini pasti melihat air Kenapa? Karena air bertasbih Kami jadikan segala sesuatu ini dari air Dan air itu bertasbih Ketika ketemu tasbih air dengan tasbih kita Kita mengatakan Subhanak Maha Suci Engkau Orang melihat pohon kayu Masya Allah Melihat air Masya Allah Ini ingin mandi di air terjun rasanya Mendatangkan ketenangan Makanya orang yang tidak bertuhan sekalipun Yang gak percaya Tuhan Stres Dia akan pergi ke rumah ketenangan Semakin besar kota Itu menyediakan rumah ketenangan Semua agama boleh datang Begitu datang yang sibuk dengan pekerjaan Sibuk dengan lembur Sibuk dengan target Ditekan atasan Hidup ini kan tertekan Di kantor ditekan atasan Di jalan kena tilang Di rumah ditekan orang rumah Stres Depresi Akhirnya dia pergi kemana Ke rumah ketenangan Sampai di rumah ketenangan Itu apa yang dia lihat Air Biasanya disediakan air Dan suara air gemercik Kenapa? Karena telinga mendengar air itu Melatangkan ketenangan Mata melihat air itu Melatangkan ketenangan Lalu didengarkan suara Burung rasakan alam sedang bersama karena gak percaya sama Tuhan jadi alam, alam sedang bersama dengan kita, tarik nafas lupakan lupakan tagihan lupakan THR belum cair tarik nafas panjang hilangkan rekening listrik dan air gaji 13 jangan pikirkan tarik nafas panjang, tahan begitu sedang sepi, sunyi, ada yang lepas satu, tuh guyar konsentrasi mereka sebenarnya sedang membohongi diri sendiri kita tidak percaya kepada air air juga makhluk Allah tapi karena ketika air bertasbih pokok kayu bertasbih tanaman bertasbih, ikan-ikan bertasbih, ketemu tasbih mereka dengan tasbih kita, disitulah mendatangkan ketenangan itulah yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak beriman akhirnya untuk mencari ketenangan kemana? pergi ke karaoke diskotik masuk lagu dangdut enggak juga tenang lagu pop enggak juga tenang lagu rock enggak juga tenang metalika enggak juga tenang R&B enggak juga tenang akhirnya makan pil anjing gila agak tenang masuk ganja agak tenang overdosis semakin tenang mati tidak ada yang mendatangkan ketenangan ini kecuali kembali kepada agama solat kuasa sunat zikir silaturahim inilah sumber keterangan Allah cuma minta satu dia balas dua apa yang satu? falya'budu rabbah hazal bayit ibadah 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 kalau kau sudah ibadah Allah kasih dua pertama kalau kau lapar kau dia kasih kenyang yang kedua hidup ini kan cuma dua lapar dikasih kenyang takut dikasih tenang lapar dia kasih kenyang takut dia kasih tenang boleh untuk update status besok pagi tidak ada yang mau dicari hidup ini cuma sekedar makan pakai mau pejabat mau orang kaya mau konglomerat mau rakyat jelata mau bisnismen makan pakai sekenyang-kenyangnya makan paling banyak tiga kali tambuh kalau sampai empat kali itu berarti ususnya bocor sekaya-kayanya orang setinggi-tinggi jabatan pakaian paling banyak tiga lapis satu lapis dua lapis tiga lapis kalau sampai ada empat lapis itu bukan kaya demam apa yang mau disombongkan apa yang mau dibawa jadi islam ini mendatangkan ketenangan setelah kita berusaha berikhtiar ambil bambu pasang tali pancing mata kail pancing kasih kodok dan cacing letakkan ikan apa yang datang bismillah hitawakkaltu Allah la haula la kuwata illa illa muda nikmati hidup nah saya yang saya sampaikan dimana-mana itu yaitu keseimbangan antara jiwa dan raga bahasa arabnya jasmani dan rohani bahasa lainnya yang lebih keren material dan spiritual itu sebenarnya keseimbangan kita tapi karena saya dengan segala keterbatasan datangnya ke Kalimantan Timur setahun cuma sekali itu pun sekali datang cuma dua hari hari Jumat hari Sabtu nanti malam sudah ke Kalimantan Utara Kalimantan Utara juga dua hari besok hari Sabtu dan hari Ahad saya tidak modelnya datang cerama habis itu pulang lagi nanti maulid datang lagi Islam gak gitu habis di jalan jangan sampai umur kita 63 tahun 30 tahun di jalan saya gak mau gitu saya kemana-mana sekali datang itu biasanya dua hari paling lama tiga hari di Banjarmasin Kalimantan Selatan tiga hari tiga malam malam Jumat malam Sabtu malam Ahad gak boleh lebih kalau lebih nanti disangka orang udah buka cabang Sumatera Utara sekali di Pondok Ustaz Luqman di Pulau Madura sekali yang mengatur jadwal itu Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan tempat Ustaz Luqman belajar dulu Kiai Haji Dr. Fauzi Tijani jadi di seluruh jadwal itu setahun sekali Ustaz Somat kalau cuman setahun sekali gimana dakwah ibarat bertanam rumput sudah tumbuh padinya bisa mati saya bilang tidak karena walaupun saya datang setahun sekali saya meninggalkan Pondok di Jambi misalnya ada satu Pondok berdiri namanya Pondok Darul Ihsan Pondoknya didirikan oleh tim was misal Abu Suwad sebagai pembina di dalam tapi kalau saya mati bukan berarti itu jadi ahli waris anak saya menguasai itu milik umat kembali kepada umat di Sumatera Utara nama Pondoknya Zayan Insani yang mengelola tim was Sumatera Utara di Aceh tim was Aceh di Kepulauan Riau tim was Kepulauan Riau untuk Kalimantan namanya Nurul Azhar Kalimantan Nur artinya Cahaya Al-Azhar tempat kami belajar di Mesir Nurul Azhar yang mengelola tim was Kalimantan Ustadz Hatta Kalimantan Utara Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan itu Ustadz Hatta yang mengatur menyusup jadi saya kalau ditanya orang Ustadz katanya mau ke Kalimantan ya dimana ada jadwalnya saya gak tahu Ustadz Hatta semuanya saya ini seperti mayat yang dimandikan gak ngelawan gak tahu saya mau dibawa kemana jadi judul judul perjalanan saya dengan Ustadz Hatta ini selalu mau dibawa kemana hubungan kita jadi Ustadz Hatta dia bangun pondok pesantren Nurul Azhar saya pesannya singkat aja Ustadz Hatta saya mau ke Kalimantan Selatan jangan lagi kita nginap di hotel Ustadz Hatta saya mau nginapnya di pondok karena kalau saya ke Jambi itu saya tidurnya di pondok tapi kalau untuk Kalimantan Utara Kalimantan Timur sampai sekarang memang masih di hotel kenapa Ustadz gak mau di hotel ya begitulah kita udah pakai sarung pakai peci pakai sorban pas masuk di lift masuk orang yang belum sempat pakaian mau dilihat berdosa gak dilihat takut salah turun lantai berapa jadi ke depan kalau ada tanah di Kalimantan timur kita buat Nurul Azhar insyaallah Ustadz Hatta nanti akan mengelola gak usah muluk-muluk TK aja dulu TK Quran tamat TK hafal Juz Amma habis TK lanjutkan Ustadz sayanglah anak kami masa udah selesai TK ini nanti masuk SD hafalannya hilang kita buka SD anak kami sudah SD hafal 5 Juz 6 Juz Pak Ustadz gak enak lah Pak Ustadz ibu kan bisa ngajar di rumah ibu juga kami cuma 3 Juz Pak Ustadz Juz Mangga Juz Melon Juz Apel gak enak Pak Ustadz SMP lah Pak Ustadz buka SMP habis 3 tahun buka SMA anak kami mau ke Mesir Pak Ustadz anak Ustadz Atta di Mesir Ustadz Atta ini anaknya sekarang sedang di Mesir masuk tahun ketiga lagi ujian kita doakan supaya nilainya baik kata Ustadz Atta tolong nasihati anak saya Ustadz SMA anak saya supaya berprestasi saya sebelum nasihati anak Ustadz Atta saya tanya dulu dia nilainya apa kata Ustadz Atta nilainya mumtaz mumtaz itu nilai paling tinggi di alasan excellent gak jadi saya nasihati karena nilai saya cuma jahit kita dulu tentang panting belajar nilai cuma jahit jahit itu yang yang level paling bawah tolong jangan dikasih tahu yang lain usah nama baik saya gak ada yang paham ya jahit artinya jahit good di atas jahit itu jahit jiddan very good di atas jahit jiddan very good itu mumtaz excellent jadi bapak kalau punya anak nanti lahir namanya Muhammad mumtaz anaknya siapa Muhammad excellent nomor 2 jahit jiddan fespa fespa jadi bagaimana supaya dakwah ini berkelanjutan nanti kalau ustaz mati gimana kalau saya mati anak-anak yang belajar ini akan tamat alhamdulillah sekarang kalau bapak ibu pergi ke banjar baru pergi ke pesantren Nurul Azhar videonya sudah banyak itu tadi yang disebar tadi bisa kelas saya mau kelas ini atas nama keluarga saya pak ustaz bisa buatkan disini nama siapa nama keluarganya nama keluarganya haji denny buat kelas haji denny kalau bisa nama anak saya berapa anaknya anak tiga tiga kelas lagi dibuatnya apalah what is in a name itulah nama yang akan kekal abadi sampai hari kiamat nama Abdul Somad di STNK BPKB hanya sebetul sebelum Abdul Somad mati begitu Abdul Somad mati itu nama saya akan dirobak nama orang lain pembeli dibawa ke kantor samsat Abdul Somad itu namanya di STNK BPKB dibuat oleh polisi samsat begitu mati ganti nama pembeli kenapa karena kantor pajak tidak mau mengutip pajak almarhum nama kita di surat tanah sebelum kita mati begitu kita mati langsung disurus di BPN Akta Notaris Badan Pertanahan Nasional nama kita hilang nama yang kekal abadi mana itulah dia pembangunan pondok pesantren sampai hari kiamat insyaallah dan berwasan tanah waktu kami pertama datang selesai pembangunan rumah guru kemarin kelas Alhamdulillah Ustadz Samad setelah Ustadz pulang kemarin banyak yang datang ke pondok ini nanya berapa kelas lagi berapa asrama lagi berapa kamar mandi berapa toilet berapa asrama berapa mereka mau bantu enggak nanya aja hidup ini tiga yang dimakan busuk yang dipakai lapuk yang disedekahkan yang diwakafkan itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat nanti insyaallah saya Alhamdulillah di setiap tempat itu sudah ada saya pasang yang insyaallah akan mengalirkan amal jariah insyaallah walaupun saya datang setahun sekali ke Aceh setahun sekali Sumatera Utara setahun sekali Kalimantan setiap provinsi setahun sekali Sulawesi provinsi setahun sekali tapi di setiap titik-titik itu saya berharap kalau mati ada yang mengalir supaya kita di alam barzah tenang sampai hari kiamat insyaallah itu pondok tafiz quran artinya anak-anak dari mulai jam 3 bangun tahajud sholat subuh ngulang hafalan masuk kelas zuhur keluar kelas sore ngulang hafalan maghrib ke insyaat ngaji malam sampai jam 10 non-stop 24 jam tidur pun anak di asrama itu 2-3 saat semen batu-bata kerikil yang kita kirim hadiahkan pahalanya ini untuk almarhumah ibu saya ini untuk almarhum ayah saya itu insyaallah mengalir kirimkan dalam bentuk duit saya sampaikan ke Ustaz Atta jangan satukan rekening wakaf dengan infak ini rekening wakaf ini rekening infak rekening wakaf hanya untuk beli barang yang tidak habis kerikil, batu-bata semen, besi kosen, pintu bangunan pembebasan tanah untuk yang infak rekening listrik upah tukang air dan yang lain yang habis nah jadi kalau dia mau akaknya jelas ini untuk wakaf ini untuk infak wakaf dibagi lagi wakaf untuk asrama tidak boleh disatukan dengan wakaf masjid karena wakaf masjid berdiri sendiri duit masjid tidak boleh lari ke asrama duit asrama gak boleh lari ke masjid sampai begitu detailnya Alhamdulillah Ustaz Hatta beliau kakak kelas saya di Mesir beliau angkatan 96-97 beliau 96 saya 98 walaupun wajahnya lebih muda yang 96 sampai ini yang dimiliki Allah SWT jadi saya mau mengingatkan bahwa ada namanya Pondok Nurul Azhar silakanlah bantu support koordinasi dengan Ustaz Hatta apakah asramanya masjidnya ruang kelasnya biaya santri tidak mampu itu pembinanya Ustaz Abdul Somad tapi bukan milik Ustaz Abdul Somad dan kalau Ustaz Hatta meninggal tanah itu tidak bisa diwariskan ke anaknya karena suratnya sudah dimasukkan ke BPN nama berganti pemiliknya menjadi milik Yayasan semua yang bernaung di bawah Ustaz Abdul Somad tidak boleh nama pribadi karena kita tidak mau mati meninggalkan konflik antara ahli waris jangan sampai kita meninggal anak dengan istri rebutan akhirnya umat kocar kacir banyak belajar kita ambil dari pelajaran masa lalu alihkan akta ikrar wakab surat tanah merubah di PPN jadi nama Yayasan Yayasan tidak bisa dialih nama akan menjadi pribadi kalau ada yang coba-coba akan masuk penjara karena melanggar hukum di negara kesatuan Republik Indonesia jadi kalau begitu walaupun datang setahun sekali memang datang setahun sekali tapi santri-santri guru-guru tetap berjalan sehingga kalau kita mati ada sesuatu yang kita tinggalkan manusia mati meninggalkan pondok pesantren jangan sampai seperti pepatah halimau mati meninggalkan belang gajah mati meninggalkan gading manusia mati meninggalkan kredit manusia mati meninggalkan lembaga pendidikan tapi kami bukan ustad kami bukan ustazah kami tidak dari pondok kami tidak pengapal Quran pahalanya mengalir dengan mengirimkan sak semen batu batak kerikil pembebasan tanah asrama kelas dan masjid insyaallah nanti panjang umur sehat batan pas jadwal saya ke Kalimantan selatan di Banjarbaru kita ketemu disana bersama-sama insyaallah untuk sementara videonya nanti ustaz atakirin ke grup-grup kawan-kawan sahabat kita mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita bersama di akhir majelis mari kita sama berdoa untuk sahibul baik untuk bapak ibu semuanya mudah-mudahan kita diberikan istiqamah iman dan islam kebaikan dunia akhirat ala haziniah wa kuliniyatin sholihah al-fatihah selamat menikmati selamat menikmati